Hai semuanya, pada kali ini Inspirasi Pagi akan membahas tentang 3 peluang usaha di musim hujan yang bisa untung 300 ribu seharinya Bahkan usaha nomor 2 bisa untung 21 juta loh sebulannya Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Nah, tonton hingga selesai ya Ada sebuah kutipan yang berbunyi Keinginan Anda untuk sukses haruslah lebih besar dari rasa takut Anda akan kegagalan Tentunya kutipan yang sangat tajam yang benar-benar membuka wawasan kepada kita Agar kegigian kita menggapai sukses itu harus lebih tinggi Sehingga bisa mengalahkan rasa takut kita akan kegagalan Karena kalau yang kita utamakan takutnya aja, kita nggak bakal action Kita nggak bakal bertindak, kita selalu takut untuk memulai Misalnya di bidang bisnis, kita ingin buka usaha Tapi pemikiran kita itu takut gagal, pemikirannya selalu takut bangkrut dan seterusnya Ya, akibatnya usaha nggak buka-buka Tapi kalau mindsetnya dirubah Kalau kepingin suksesnya itu lebih besar dari ketakutannya Ya, akhirnya usaha itu bisa kita buka Misal ada kendala ketika udah buka Ya, kita bakal fight berjuang mencari solusi Biar ada jalan keluar sehingga bisa berhasil Yang berdampak pada keuangan kita yang bisa melesat gitu Nah, kalau teman-teman ingin berjuang 100% di ranah usaha atau bisnis Di video ini saya sertakan 3 pulang usaha di musim hujan yang bisa untung 300 ribu seharinya Bahkan usaha nomor 2 bisa untung 21 juta loh sebulannya Mari kita mulai Ide usaha yang pertama adalah dengan usaha warung indomie kekinian Sekarang ini lagi booming usaha warmindo atau biasa disebut warung makan indomie Warmindo sendiri merupakan warung makan yang memang hanya menomorkan mie instan dari produk mie indomie aja Biasanya ada varian mie goreng atau kuah yang bisa ditambahkan aneka topping dan level kepedasan yang rendang di lidah Model lapaknya pun beragam Ada yang dalam bentuk but kotak seperti ini sehingga lebih simpel Ada juga yang seperti warung kopi pada umumnya seperti ini Tapi yang pasti Omset usaha warung indomie kekinian sangat fantastis loh Misalnya aja warung indomie milik Mbak Erna yang beralamat di Jalan Mula Warman Raya No. 33 Tembalang, Semarang, Jawa Tengah ini Yang bisa merupi omset jutaan seharinya Kalau sebulan kan berarti 30 juta kan sebulannya Kalau sehari omset 1 juta Dan dengan profit 30% berarti kan 10 juta untuk bersih dalam sebulannya Menarik kan? Mbak Erna juga mengatakan kalau persediaan varian mie itu sangat lengkap macamnya Jadi ya tinggal dipilih sesuai selera Pengen yang rasa apa gitu Ini yang membedakan dengan warung kopi tradisional yang biasanya varian mie itu gak selengkap Warung indomie atau warung makan indomie Kalau warung kopi tradisional itu biasanya ya cuma 2 hingga 3 macam aja gitu Kalau warung indomie nya Mbak Erna ini ya variannya sangat banyak Jadi ya tinggal pilih sesuai selera aja Bikinnya ya mudah dan seperti masak mie pada umumnya Yang menarik lagi adalah harganya itu juga sangat terjangkau Bayangkan mie rebus ditambah telur ya Itu cuma 7 ribu aja Nah murah kan? Sangat terjangkau dan murah meriah kan? Padahal biasanya pada umumnya itu 8 ribu ini 7 ribu aja udah dapat gitu Proses masaknya ya cepet 5 menit udah selesai Dan mengenai toppingnya itu ada 3 macam Ada telur, sosis, dan juga bakso Jadi ya sesuai selera tinggal pilih yang mana gitu Warung Mbak Erna ini buka pukul 10 pagi hingga jam 11 malam Dan untuk modal awalnya itu 10 juta Itu udah termasuk renovasi serta perlengkapan Jadi memang dari budget modalnya ya lumayan Tapi kalau profit 10 juta kan ya 1 bulan aja udah balik modal kan Dan yang inspiratif dari Mbak Erna ini adalah Mbak Erna ini pernah berpesan Kalau yang namanya usaha itu dijalani aja dulu Kalau lancar ntar dipikir lagi Ya ada benarnya sih Soalnya kalau nunggu semuanya sempurna ya nggak bakal mulai-mulai Jadi bisa nih inspirasi usaha Indomie kekinian dari Mbak Erna Sebagai referensi temen-temen yang bingung mau usaha apa Untungnya lumayan loh 10 juta sebulannya Nah selanjutnya ide usaha yang kedua adalah dengan usaha bubur sum-sum Nah ini juga menarik Usaha bubur sum-sum juga salah satu usaha yang tetap potensial untuk dijalani Bahkan meskipun masa pandemi rasanya omset usahanya juga nggak begitu ngaruh kok Setidaknya seperti itu yang dirasakan oleh kedai bubur sum-sum 7 rupa Yang jualan di Jalan Gajah Mada nomor 3C Semarang Tengah Kota Semarang Jawa Tengah Bahkan dalam sehari kedai ini bisa habis 400 porsi loh Luar biasa kan 400 porsi dalam sehari Harganya juga terjangkau Yang kap besar itu dengan harga 7.500 Sedangkan dengan kap kecil dengan harga 5.000 aja Kalau sehari laku 400 Misalnya kap besar laku 200 sehari Lalu kap kecilnya itu juga laku 200 Berarti kan omset usahanya 2,5 juta seharinya Nah dan kalau profitnya 35% Berarti kan untung bersihnya itu dianggai kira-kira 700.000 lah seharinya Itu dalam sehari Kalau dalam sebulan 700.000 x 30 sama dengan 21 juta Luar biasa kan potensi penghasilannya Dan yang perlu diperhatikan adalah Varian buburnya ada banyak dan bisa di custom sesuai keinginan dalam setiap kap yang dipesan gitu Misalnya ini nih ada bubur Jawa Wood yang terbuat sejenis biji-bijian Terus kacang hijau kupas yang buat isi onde-onde gitu Selanjutnya sagu mutiara Terus bubur sum-sum Candil Terus ketan hitam Dan yang terakhir adalah ubi Bahkan di mix semuanya juga bisa Jadi sesuai dengan request customnya itu seperti apa di setiap gelasnya Kedai ini juga jualan dari jam 1 siang hingga jam 5 sore Jadi jam bukanya ya sangat pendek Cuma 4 jam aja Tapi penjualannya bisa menentu angka 400 kap kan ya hebat Makanya pelayanannya itu sangat cepat Karena yang order itu sangat banyak gitu Nah yang inspiratif ya Adalah pedagang bubur sum-sum ini mengatakan Kalau awalnya dirinya itu sempat berpikir Kalau bingung mau kerja apa Orangnya kan asli dari desa Dan akhirnya memutuskan untuk jualan aja gitu Asli dari desa dan gak ada gelar Jadi ya jualan aja Nah Usaha bubur sum-sum kan minim kompetitor Yang main gak banyak Akhirnya langsung aja tuh Mengeksekusi usaha bubur sum-sum Dan hasilnya kan ya luar biasa kan Jadi bisa nih bubur sum-sum seperti ini Kamu jadikan inspirasi usaha Karena penghasilannya itu luar biasa Nah selanjutnya ide usaha yang terakhir Atau yang ketiga adalah dengan usaha roti panggang Menjalani usaha kuliner Memang harus memiliki ide dan inovasi yang tepat Soalnya kuliner menjadi salah satu usaha Yang mudah dilakoni Dan oleh karenanya Inovasi pada produk menjadi pembedanya Nah salah satu usaha di bidang kuliner Yang lagi naik daun Adalah usaha roti panggang Karena banyak kok pelaku UMKM Yang bisa merob omset jutaan sehari Dengan usaha roti panggang ini Misalnya aja ini nih King Toast & Burger Burger yang berat lama di Jalan Kedung Mundu Raya Nomor 3 Semarang Jawa Tengah Yang bisa merob mencapai 1 jutaan itu seharinya Luar biasa kan Itu berarti 30 juta dalam sebulannya Dan dengan profit 40% Berarti kan untung bersihnya 12 juta rupiah kan sebulannya Mantap kan Harga yang dipatok juga terjangkau 28 ribu aja itu seporsinya Ada juga sih yang 35 ribu seporsinya Itu juga ada Jadi banyak macamnya gitu Banyak variannya Dan Mas Rofi sebagai pemilik usaha Juga mengatakan Kalau sehari itu bisa laku 35 porsi seharinya Jadi ya wajar aja Kalau bisa dapetin Omset itu di angka 1 jutaan Seharinya gitu Omset kotornya Kalau menurut saya Ya Yang menarik dari usaha roti panggang Adalah target penjualannya itu Nggak harus banyak Udah terkumpul uang yang lumayan Misalnya ini nih Sehari terjual 35 porsi aja Kan ya udah terkumpul uang 1 juta Tapi kalau misal usaha lain Misal usaha bakso Atau apa gitu Dengan harga seporsi Ya katakanlah 10 ribu Kan ya harus 100 porsi kan Baru omset 1 juta Sedangkan persentase margin profitnya Kan ya mirip-mirip lah Soalnya kan ya sama-sama Usaha kuliner gitu Jadi dengan target 35 porsi aja Bisa terkumpul omset 1 juta Misal profit 40% Berarti untung bersihnya 12 juta Sebulannya Kan ya menarik gitu Jadi bisa nih Kamu eksekusi usaha roti panggang ini Sangat menjanjikan Untuk ditekuni Dan tentunya Penghasilannya itu Sehangat roti bakarnya Oke demikian video Tentang 3 pulang usaha Di musim hujan Yang bisa untung 300 ribu seharinya Jangan lupa subscribe Dan biar tau Kalau ada update video yang terbaru Oke terima kasih Sampai jumpa di video